Teman-teman, aku mau wawancarai guru sejarah yang udah mengajar 30 tahun. Tahun itu sekaligus kaki saya. Kita telepon dulu, video call dulu. Oke, udah nyambung teman-teman. Oke. Halo, Raky, tolong ceritain sejarah kemerdekaan Indonesia. Austin dan teman-teman, Haky akan menjelaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Selama itu rakyat Indonesia menderita lahir batin. Perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kemerdekaan Indonesia sekarang sedang di landah COVID-19? Altin, teman-teman, peringatan 17 Agustus tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada waktu dulu, peringatan selalu dirayakan oleh seluruh bangsa Indonesia dengan mengerahkan segala kekuatan sosial budaya. Sekarang berbeda karena ada peristiwa COVID-19, maka bangsa Indonesia pada tahun ini merayakan secara virtual. Apa pesan buat aku dan teman-teman? Pesan kepada Austin dan teman-teman, belajarlah dengan rajin, tekun, kemudian hormati guru dan orang tua, sangat kepada agama, sangat kepada negara, sehingga Austin dan teman-teman sebagai generasi emas akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.